Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Salawatullahi wassalamuhu Ala Ahmad wa korobatihi Wa ala alihi wa ashabihi Wa idratihi wa azwajihi Amma ba'ad Jamaah Al-Fatih channel dan sahabat Youtube Yang dimuliakan oleh Allah Pertama mari kita bersama Untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya Dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin Salawat dan salam Semoga tersurah kehariban bagi Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Tidak kita lupakan kepada saudara-saudaraku Jamaah Al-Fatih dan sahabat Youtube Yang telah berkenan hadir Setiap kali Al-Fatih channel Me-upload video-video terbaru Dan lebih-lebih kepada yang sudah berkenan Membubuhkan doanya Motivasinya di kolom komentar Al-Fatih Semoga mendapatkan pahala dari Allah SWT Ada pun kali ini Kami hadir Dengan tema Solat Kobliyah Subuh Dan Dengan judul Bisa dibaca Usai Kobliyah Subuh Doa mustajab ini Jika ingin Dapat hijayah Allah Dan hidup kaya Solat Kobliyah Subuh Adalah Solat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Karena Besarnya Pahala Yang akan didapatkan Bagi siapapun Yang mengerjakannya Menurut Sabta Rasulullah Bahwa Solat Sunnah Kobliyah Subuh itu Pahalanya Melebihi Dunia Seisinya Itu gambaran betapa besarnya Pahala dari Solat Kobliyah Subuh Disini Bagi yang sudah terbiasa Menjalankannya Ada satu doa yang bisa dibaca Setelah selesai Kobliyah Subuh Setelah Membaca Wirit-wirit khusus Solat Sunnah Kobliyah Subuh Maka Bisa Mengakhiri doanya Dengan membaca Doa Yang Diajarkan oleh Rasulullah Kepada kita Yang Disampaikan oleh Rasulullah Ada pun bunyinya Wa'ani bani Mas'udin Radiyallahu anhu Annan Nabiya Sallallahu alaihi wasallama Kana yakulu Allahumma Inni As'alukal huda Wattuqo Wal'afafa Wal'ghina Itulah Doa Yang Diajarkan oleh Rasulullah Kepada kita Ada pun artinya Dari Abu Mas'ud Radiyallahu Bahwasannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallama Sering Berdoa Allahumma Inni As'alukal huda Wattuqo Wal'afafa Wal'ghina Yang artinya Ya Allah Sesungguhnya saya Memohon petunjuk Tambahan Takwa Terpeliharanya Kehormatan diri Dan Kekayaan Kepadamu Hadis Riwayat Imam Muslim Itulah Arti dari Doa Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Kepada kita Yang bisa Dibaca Setelah selesai Solat Kobliyah Subuh Tidak Tidak hanya Kita akan Mendapatkan Hidayah Saja Tetapi Juga kita Akan Mendapatkan Yang namanya Petunjuk Dari Allah Tambahan Takwa Dan kita Tahu Bahwa siapapun Yang punya Ketakwaan Yang selalu Bertambah Maka Allah Akan selalu Menolong Orang Yang Takwanya Baik Tidak hanya Itu Kita juga Akan Diberi Keterpeliharaan Dari Kehormatan Diri kita Sehingga Kita menjadi Orang yang Terhormat Dihormati oleh Teman Dan Disegani oleh Lawan Dan juga Yaitu Kekayaan Kepada Kita Dengan Cara Dan atas Izin Allah Subhanahu Wata'ala Mari kita Ulang lagi Doanya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Ini As'alukal Hudah Wat Tukoh Wal Afafah Wal Hina Yang artinya Ya Allah Sesungguhnya Saya Memohon Petunjuk Tambahan Takwa Terpeliharanya Kehormatan Diri Dan Kekayaan Kepadamu Jangan lupa Doa ini Bisa dibaca Setelah Kita Selesai Menjalankan Sholat Sunnah Kobliyah Subuh Kami ulang Sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Ini As'alukal Hudah Wat Tukoh Wal Afafah Wal Hina Itulah Doa Pendek Mustajab Padat Isinya Yang bisa Kita Sampaikan Setelah Kita Selesai Menjalankan Sholat Kobliyah Semoga Apa yang Kami Sampaikan Ini Bermanfaat Bagi Kita Bersama Menambah Keimanan Dan Ketakwaan Kita Kepada Allah Dan Allah Insyaallah Akan Memberi Kesejahteraan Kepada Kita Allahumma Amin Jika Ada Kesalahan Kekhilapan Kami Mohon Maaf Yang Setulus-tulusnya Akhir Alam Bila Itau Baik Wa Inayah Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh